Hai 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 sobat anak kuliah, balik lagi nih sama mimin di channel youtube anak kuliah Di video kali ini kita akan bahas beberapa fakta dari negara korea utara yang belum banyak orang tau Korea utara merupakan negara yang terletak di Asia Timur Yang memiliki ibu kota bernama Pyongyang Negara ini berseberangan dengan Korea Selatan Korea utara memiliki peraturan dan keunikan yang cukup berbeda dari negara lainnya Negara yang mempunyai banyak keunikan ini dipimpin oleh presiden bernama Kim Jong Un Nah lantas apa saja fakta korea utara yang belum banyak orang tau Eits tunggu dulu sebelum mimin lanjut Pastikan dulu kamu sudah subscribe channel youtube anak kuliah ya Agar mimin makin semangat berbagi berbagai informasi menarik lainnya Langsung aja berikut fakta menarik dari korea utara 1. Keluarga yang sama telah memerintah korea utara sejak didirikan Pada awal berdirinya, Korea utara dipimpin oleh Kim Il-sung Yang mana beliau adalah kakek dari Kim Jong Un Kim Il-sung memerintah sejak berdirinya negara itu pada tahun 1948 Hingga kematiannya pada tahun 1994 Di bawah pemerintahan Kim Il-sung Korea utara menjadi negara komunis dengan kontrol pemerintah yang ketat Dan sistem kepemimpinan yang sangat kuat Lalu setelah kematian Kim Il-sung Jabatan kepala negara pun diteruskan oleh putranya yaitu Kim Jong Il Dirinya secara resmi menjadi pemimpin Korea utara sejak tahun 1997 Selama kepemimpinannya, Kim Jong Il dikenal dengan pengembangan program nuklirnya Kemudian pada tahun 2011, Kim Jong Il dinyatakan meninggal dunia Maka, kekuasaan pun diwariskan kepada putranya yang lebih muda yaitu Kim Jong Un Kim Jong Un memerintah Korea utara sejak tahun 2011 sampai sekarang Jadi, dari Kim Il-sung hingga Kim Jong Un Keluarga Kim telah memimpin Korea utara selama beberapa generasi 2. Dilarang mendengar musik hip hop dan drama Korea Bayangkan, jika ada aturan yang melarangmu untuk mendengarkan musik hip hop atau menonton drama Korea Nah, di Korea utara punya beraturan keras tentang apa yang boleh dan tidak boleh didengar atau ditonton orang-orang Jadi, bayangkan saja, misalnya kamu suka mendengarkan lagu-lagu dari grup hip hop favoritmu Atau menonton drama Korea yang seru Tapi sayangnya, di Korea utara pemerintah melarang hal-hal kayak gitu Mereka melarang musik hip hop dan drama Korea karena mereka takut budaya dari Korea Selatan Bakal mempengaruhi pikiran orang-orang di sana Jadi, kalau ada yang ketahuan melanggar aturan ini Bisa-bisa mereka mendapat hukuman serius dari pemerintah Kayak ditahan atau bahkan disiksa Jadi, di Korea utara Orang-orang gak bisa menikmati musik dan tayangan dari Korea Selatan kayak kita di sini guys Sedih ya Tapi, ya karena hal itu betul-betul hal yang serius di sana 3. Korea Utara memiliki kalender sendiri Di Korea Utara, mereka punya kalender yang beda dari kalender yang biasa kita pakai Kalender ini disebut dengan Kalender Chosie Jadi, apa itu Kalender Chosie? Ini adalah kalender yang dimulai pada tahun kelahiran pendiri Korea Utara Yaitu Game Gilsang Tahun pertama dalam kalender Chosie dimulai pada tahun 1912 Tahun di mana Kim Gilsang lahir Jadi, saat ini tahun 113 dalam kalender Chosie Kalender Chosie ini dipakai di Korea Utara untuk acara-acara resmi dan pemerintahan Mereka menggunakannya untuk menetapkan tanggal-tanggal penting Seperti ulang tahun pemimpin-pemimpin Korea Utara Atau peristiwa-peristiwa bersejarah yang dianggap penting oleh pemerintah Jadi, intinya Kalender Chosie adalah kalender khusus yang digunakan di Korea Utara 4. Dilarang Menggunakan Celana Jeans Di Korea Utara, ada aturan yang melarang penggunaan celana jeans Jadi, bayangkan saja kalau kamu tinggal di sana, kamu gak akan bisa pakai celana jeans Nah, ada beberapa alasan kenapa pemerintah Korea Utara melarang pemakaian celana jeans Celana jeans sering dianggap sebagai simbol budaya barat Pemerintah Korea Utara ingin melindungi budaya dan identitas nasional mereka dari pengaruh luar Jadi, mereka melarang penggunaan barang-barang yang dianggap mewakili budaya barat Selain itu, pemerintah Korea Utara juga ingin memastikan masyarakatnya berpakaian sesuai dengan nilai dan norma yang diinginkan pemerintah Jadi, larangan terhadap celana jeans bukan hanya soal mode Tapi juga tentang menjaga budaya dan kontrol pemerintah atas kehidupan masyarakat 5. Aturan model potongan rambut Di Korea Utara, pemerintah memiliki aturan ketat tentang potongan rambut yang diperbolehkan Ini bukan seperti di Indonesia, kamu bisa membeli potongan rambut sesuka hati Di Korea Utara, ada daftar potongan rambut yang telah disetujui oleh pemerintah Untuk pria dan wanita terdapat 15 gaya potongan yang telah ditentukan Jadi, kalau kamu mau potongan rambut di Korea Utara, maka kamu harus memilih dari daftar itu Nah, alasan dibalik aturan ini adalah untuk memastikan bahwa potongan rambut masyarakat Masih dalam batas-batas yang dianggap sesuai oleh pemerintah Peraturan ini adalah bagian dari kontrol yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara Atas kehidupan sehari-hari warga negaranya 6. Memiliki 3 Kelas Sosial Penduduk Di Korea Utara, terdapat 3 kelas sosial penduduk yang berbeda Dan inilah yang membuat nasib penduduk di sana begitu berbeda antara satu dengan yang lainnya Kelas pertama atau yang paling tinggi strata sosialnya adalah kelompok loyal Mereka adalah orang-orang yang berjasa menjadi pahlawan perang beserta keturunannya Kehidupan mereka pun jelas sangat makmur Kelas kedua adalah kelompok biasa Mereka menjalani kehidupan yang biasa Tidak terlalu makmur, tetapi juga tidak terlalu sengsara Sementara kelas ketiga atau yang paling rendah adalah kelompok tidak loyal Contohnya adalah orang-orang yang salah satu anggota keluarganya membelot Penduduk yang masuk kelompok ketiga ini akan mengalami berbagai hal yang tak menyenangkan Mulai dari di penjara, dipaksa bekerja tanpa upah, disiksa, hingga yang paling parah adalah dieksekusi mati di depan umum 7. Jenajah dijadikan objek Fakta ketujuh ini tidak dilakukan pada semua jenajah ya guys Hanya ada beberapa jenajah yang dijadikan objek Salah satunya adalah jenajah Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara yang pertama Jenajah Kim Jong-il tidak dikremasi ataupun dikubur Melainkan diawetkan dan disemayamkan pada tempat bernama Kumsusan Place Nah, kalau kamu berkunjung ke Korea Utara Kamu bisa berkunjung ke tempat ini dan melihat jenajah Kim Jong-il yang diawetkan dalam peti kaca Nah, karena inilah mengapa ada jenajah yang dijadikan objek wisata 8. Kembangkan senjata nuklir Korea Utara adalah salah satu negara yang telah berhasil dan terus mengembangkan senjata nuklir Banyak sumber yang mengatakan bahwa hal ini adalah upaya Korea Utara Untuk menutupi kelemahan sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya Nah, itulahnya tadi beberapa fakta menarik dari Korea Utara Gimana? Tertarik untuk berkunjung ke negara ini? Boleh komen di bawah ya Komen juga kalau ada hal lain yang kamu ketahui tentang negara ini So, segitu dulu video kita kali ini ya Kalau kamu suka video ini, boleh like dan share ke teman-temanmu Dan jangan lupa klik subscribe juga Agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari kita Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat dan teruslah belajar Dan Mimin mau kasih tau juga nih Buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat Bisa lihat di Youtube short kita ya guys Kamu bisa cek profil Youtube anak kuliah dan klik bagian short Lalu selain Youtube, anak kuliah juga ada akun Instagram lho Nama username Instagramnya anak kuliah Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik Jadi pastikan kamu subscribe akun Youtube kita Dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya See you Terima kasih telah menonton!